Ex-Kapolda Sindir Kubu Rudiana yang masih yakin Vina Cirebon dibunuh. Sindiran keras mantan Kapolda Jawa Barat, Komjen, Purn, Susno Duwaji ke Kubu Ibtu Rudiana terlontar dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki. Mantan kabar eskrim tersebut bahkan menuding Kubu Ibtu Rudiana tak mengerti terkait ramainya muncul banyak saksi baru dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Respons kuasa hukum Ibtu Rudiana soal kemunculan saksi baru dalam kasus Vina Cirebon turut mengundang perhatian mantan kabar eskrim Komjen, Purn. Susno Duwaji Bahkan Susno Duwaji memberikan sindiran menohok kepada kuasa hukum Ibtu Rudiana bernama Pitra Romadoni tersebut. Kubu Ibtu Rudiana masih meyakini bahwa Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Menanggapi itu, Susno Duwaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Kecuali sengaja menyisihkan mereka, tidak dipakai sebagai saksi karena ada tujuan tertentu. Tapi semoga karena abai saja aparat itu, kurang teliti, jelas Susno dikutip dari Youtube Susno Duwaji Channel, Senin. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Ini pertanyaan gob asteris asteriska, kata Susno Duwaji. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Saksi itu kan tidak mungkin muncul sendiri minta diperiksa, tapi sekarang muncul sekarang sukarela. Kalau dulu aparat yang harus cari mereka, tegasnya. Susno pun heran kenapa para saksi yang muncul saat ini dulu tidak diperiksa oleh penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Gak tahu saya kenapa gak diperiksa, kalau diperiksa tamatlah riwayatnya ini, pungkasnya. Banyak saksi janggal kuasa hukum Ibturudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi baru tersebut. Pitra mempertanyakan kehadiran para saksi baru itu selama 8 tahun dan baru muncul. Sudah 8 tahun yang lalu baru sekarang dia ngomong, kenapa dia gak ngomong ke polisi kalau dia benar keterangannya, kata Pitra Romadoni dikutip dari cumicumi.com. Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Ada saksi yang bilang lihat standing, kok orang tua ngerti, ujar Pitra. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Kalau yakin langsung aja bilang Vina dan Eki, kalau bilang didugakan berarti dia masih ragu. To the point aja, kalau emang dia salah kita pidanakan, tegas Pitra. Reaksi pengacara Rudiana ditantang duel sahabat pacar Vina, sebut wajar helm hancur. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, bereaksi ketika mendengar ia ditantang duel oleh sahabat almarhum Eki dalam kasus kematian Vina Cirebon. Setelah sempat kekeh jika helm yang dikenakan Eki tak rusak, Pitra Romadoni kini menyebut wajar jika helm tersebut pecah saat insiden Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, Pitra sempat memperlihatkan foto helm yang jadi barang bukti kasus Vina Cirebon dari arah atas. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya, kata Pitra di Kompas TV beberapa waktu lalu. Pernyataan Pitra Romadoni itu kemudian ditanggapi oleh sahabat Eki, Franciscus Marbon. Franz mengatakan kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian adalah miliknya. Ia mengaku helm itu rusak dan patah di bagian depan bawahnya. Bahkan Franciscus Marbon menantang Pitra Romadoni berkelahi untuk membuktikan kondisi helm itu. Setelah melihat bukti foto yang dimiliki Franz, Pitra pun akhirnya mengakui ada bagian helm yang pecah. Penyidik tidak melihat serpihan itu, dan disitukan tidak semuanya hancur. Masih ada busanya di bagian depan, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Pitra pun kini tidak membantah kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian itu pecah di bagian depannya. Menurut Pitra, pecah pada helm Eki itu adalah hal yang wajar. Yaitukan plastik, kalau plastik wajarlah, pecah, jangankan helm sedangkan motor sebelah kanan aja ada baretan, untuk jatuh, jelas Pitra. Pitra menjelaskan, karena helm yang dipakai Eki itu terbuat dari plastik maka wajar jika pecah. Tapi ia menyoroti kenapa hanya bagian bawah depannya saja yang pecah. Masa ininya, bawah saja pecah, tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra lagi. Ia juga menegaskan bahwa polisi yang saat kejadian mengatakan laka lantas menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Sependapat dengan Pitra, mantan kabar eskrim Komjen, Purn, Ito Sumardi mengaku memiliki bukti foto helm asli saat kejadian. Gambar helm yang katanya pecah itu saya punya utuh dan itu sudah dilihat oleh tim eksaminasi yang dari Mabes Polri, jelas Ito. Ito Sumardi justru merasa ganjil dengan kemunculan Franciscus dan teman-teman Eki lain yang baru muncul setelah delapan tahun ini. Apalagi kata dia, helm itu juga sudah dijadikan alat bukti dan sudah difoto pada tahun 2016 lalu. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah? Nah helmnya mana tunjukkan aja, nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak, kata Ito. Franciscus Marbon pun meyakini kalau helm miliknya yang dipakai Eki saat kejadian itu rusak parah. Rusak banget, hancur itu, sampai agak panjang itu yang hilang, kata Franz. Ia bahkan kini meminta ganti helm dan sepatu miliknya yang dipakai Eki saat kecelakaan. Gua pribadi udah mengikhlaskan helm itu, makin kesini kok kayak ada pihak yang diuntungkan di masalah ini, ada yang mencari untung. Gua makin kesini jadi gak ikhlas udah mau minta ganti aja helm sama sepatu ke pihak keluarga, kata Franciscus Marbon. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbon sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibturudiana itu berkelahi. Kalau memang Bapak Pitra nantang membuktikan itu kecelakaan, saya agak kesal kalau statementnya kayak gitu ngomong helm tidak rusak. Gini aja Bang Pitra gua nantang Bang Pitra buat fight, katanya. Ex Wakapolri sebut kasus Vina Cirebon permainan hukum terburuk di Indonesia. Mantan Wakapolri Komjenpol, Purn, Ogroseno menyebut kasus kematian Vina Cirebon merupakan permainan hukum terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Tak hanya terburuk di Indonesia, Ogroseno juga menyebut jika kasus Vina Cirebon adalah permainan hukum terburuk di dunia. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu dikatakan Ogroseno dalam tayangan NTV pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini, kata Ogroseno. Dia mengatakan bahwa keterangan tanpa alat bukti di kasus ini terkesan mencolok. Bahkan diakui oleh Kapolri bahwa kasus Vina Cirebon ini tidak dilengkapi Scientific Crime Investigation. Dari awal sudah jelas, semuanya hanya keterangan saksi tanpa alat bukti yang lain, kata Ogroseno. Tanpa Scientific Crime Investigation, dan itu sudah dikatakan Kapolri dan Wakapolri, sambung dia. Meski kondisinya begitu, kasus tersebut dulu malah tetap diterima oleh kejaksaan. Kemudian juga malah masuk ke persidangan sampai akhirnya delapan orang dipenjara. Selain itu, kata dia, di Cirebon ini juga masih ada pihak-pihak lainnya. Namun mereka malah terkesan diam ketika kasus kematian Vina dan Eki ini terjadi tahun 2016, kemudian dibawa ke persidangan 2017 silam. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Ogroseno sendiri. Ini sebetulnya di Cirebon itu ada apa? Itu pertanyaan saya yang sering muncul, ungkap Ogroseno. Selain itu, Ogroseno juga mengomentari soal sosok terpidana Sudirman yang kini menghilang bahkan keluarganya juga sulit ditemui. Ketika enam terpidana yang lain kompak mengajukan PK, Sudirman tetap kukuh bahwa dia membunuh korban Vina dan Eki. Bahkan dalam pengakuannya yang terbaru, Sudirman mengaku memukul korban. Saya juga heran, apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani, kata Ogroseno. Dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia. Pengakuan ini hanya satu alat bukti, ujarnya. Meski mengaku begitu, Sudirman menurut Ogroseno masih belum dikatakan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Pengakuan Sudirman ini, kata Ogroseno, barulah pengakuan, masih perlu dibuktikan dengan bukti lain. Harus dibuktikan dua alat bukti, adakah alat bukti lain yang membuktikan bahwa dia memukul, terang Ogroseno. Pengakuan itu nanti hanya di akhirat saja menurut saya, kalau di dunia saya rasa pengakuan saksi satu saja tidak cukup, pungkasnya.